hai oke Hello drivers welcome back to drive lounge kali ini gua Joe gua mau review mobil Suzuki Jimny jadi ya kalau openingnya ulang dong ala kita ala kita ala kita ala gua nih tapi Jojo yang ngomong apa gue ngomong kita yang ngomong oke balik lagi ke channel kita hari ini kita kedatangan teman lama kita yaitu Jonathan Marcel seldo enggak ada yang kenal juga sih kita kenalin oke kita kenalin justru ya oke hari ini Jojo lu bawa mobil apa nih Jo hari ini gua bawa Suzuki jini tahun 2020 2020 mobil yang sempet hits banget ya dan sampai sekarang juga masih hit menurut gua sih ya udah masih ke goreng-goreng dikit juga ya Oh bukan masih ke goreng masih lebih goreng lagi berarti udah gosong udah gosong udah gosong udah gosong bener gimana nih komandan hari ini kita ngapain nih jadi kan gini gua tuh emang sebenernya kan banyak ini tapi gua tuh demen banget jenis lu juga ah bisa aja bener jenis lu tuh jenis lu tuh menurut gua unik Oh unik lu tuh kalau modif itu totalitas Oh iya iya banyak lah yang di atas gua mah tapi untuk standar jenis modifan jenis sih lu udah menurut oke lah ya udah oke banget oke banget Oke komandan-komandan semua hari ini kita akan mereview Suzuki Jimny yang temen gua modifnya totalitas banget Nah kita mulai dari depan dulu ya Oke Jok lu boleh jelasin nggak Jok kalau dari depan tuh lu modifnya apa aja nih di depannya dari depan kayaknya lampu ya Jok lampu nih lampu udah kelihatan nih proyektornya biru Jok Aduh bukan itu ya ada proyektor bener sih nggak salah biru jadi ini headlamp M game style ya M game style ya M game M game style jadi ini tapi bukan bukan benar M game M game style ya M game style lah ya enggak ini grill grill gue ganti ini Suzuki genuine parts Suzuki genuine part yang retro kalau Suzuki genuine part kayak gini tuh emang pesen dari luar apa di Indonesia juga udah ada di dealer juga bisa kalian pesen kok di dealer bisa kalian pesen juga tinggal ngomong ke dealer nya aja sih sih tahu kalau dari bumper standar aja ya Bermet standar Bermet enggak ada rubahan foglamp lu ada ganti gua ganti bohlam itu udah pasti semua mobil Jojo pasti ganti foglampan mungkin enggak jadi foglamp gue ganti Philips LED nih jadi kan standarnya masih halogen ya warna kuning ini udah warna putih ganti Senku juga ganti ini race punya merek race Oh merek race r-e-i-z Oh bukan race velg itu bukan bukan-bukan oke 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 bukan yang gue tau sih merek race ya kalau misalnya ada kesalahan tolong di itu ya di komentar aja ini yang gue tahu sih ya yang gue tahu nih merek ini merek race itu jadi LED juga jadi ini nyambung sama DRL nya apa nah ntar cinematic nya kalian bisa lihat ya ntar kalau waktu nyala waktu itu ini sebenarnya bisa diatur jadi jadi kalau misalnya pas nyala lampu batik pas mati lampu ini yang nyala DRL sini sama sini ada DRL juga di sini Oh ntar kalian lihat ah ntar kalian lihat cuman ini gue matiin jadi biar enggak tahu noralah kebanyakan lampu kan jadi cuma DRL doang nyala ini buat sekali terlihat kalau sen-nya dua-dua nyala Oke sekarang kita buka mesinnya dulu ya mesin dulu boleh Oke Oke komandan-komandan semua kita udah lihat di sektor mesinnya nih gimana komandan Chris apa yang mau ditanyain nih ke komandan Jojo kalau standar kita tahu betul ini kan mesinnya 1500cc nih nih ya betul HPnya 104 setau gua torsinya 130-an iya Cuman nih anak kan udah pasti nggak mungkin standar nggak mungkin jadi lu jujurnya lu apain nih Jok di mobil Jok eh pertama-tama di Exosystem ya Exosystem Oke Exosystemnya ini gua ganti udah full Exos full Exos jadi ini header header sama frontpipenya itu berarti hadoh header atau header sama center pipe itu pokoknya custom Oke sisanya pakai greedy itu kalau ganti kenal pot kayak gitu di gini itu ada pengaruh horsepower nggak Jok misalnya full Exos kayak gitu Jok gua kurang tahu ya tapi kalau gue sih sebenarnya cuma biar tarikan awal lebih enak aja sih emang sebelumnya itu parah banget tuh berarti ini aja masih parah ini aja masih udah udah dasek nanti hasil dasek itu horsepower-nya berapa nanti kita taruh ya itu ya gua jurur soalnya juga lupa dulu ya gua juga lupa filter-filter ganti gede juga gede juga aduh ya bener-bener deh kita replacement sama paling ini apalagi peredam-peredam sama tipis-tipis shock shock up Oh ya tadinya masih itu ya masih gede juga Iya uh broken banget ya anak udah itu aja sih kalau di bagian sektor mesin yang kelihatan nih sama headernya gua gua rep Oh ya biar nggak panas aja ya itu doang sih nggak ada apa-apa lagi Oke 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 kita lanjut ke sisi samping Oke komandan-komandan semua sekarang kita akan bahas sisi sampingnya dari timnya Jojo Oke komandan mohon ditanyakan pertama nih yang kelihatan dari kasat mata gua nih komandan Oke apa tuh ini velg tadi gue liatnya ada biasa velg 4 set nah itu di belakang kok jadi lima Oh ya belinya gimana tuh Oh enggak kalau misalnya untuk beberapa model aftermarket untuk velg Jimny itu ada yang jual 4 atau 5 jadi khusus untuk Jimny atau mobil offroad semua Yes jadi kayak misalnya contoh Fortuner pokoknya yang kek mungkin jadi bisa pesenlah empat atau lima gitu jadi pesen lubai order pesen lima pesen empat atau lima pesen empat atau lima harganya beda main empat Oh enggak kebetulan gua gua belinya sama itulah pengguna jb-74 yang lain Oh jadi kebetulan dia ada punya lima ya gue beli ini itulah siap-siap ya namaikan satu komunitas bener terus ini bandar lu pakai apa sih Jok ini apa-apa gua ngomong velg dulu kali ya berakhir Oke boleh ini gua pakai NK RPT-1 lebarnya lima setengah et-nya nol depan belakang rata depan belakang rata karena empat WD kan Oh iya lima berarti lima piece lima piece ban pakai BF goodrich altering K02 ukuran 235 7016 jadi 16 ini namanya ban ganteng ganteng lah ya iya ban paling ganteng ban paling ganteng kalau katanya begitu ban paling ganteng untuk informasi buat temen-temen semua coba juga dikasih tahu kalau misalnya pengen modif kayak gini nih Jok kira-kira untuk harga banget tuh berapa tuh jok banyak doang ya bannya doang kita ngomong ban aja nih gua penasaran soal ban-ban gini kan gua enggak pernah beli sebagiannya per piece berapa tuh harganya ini sebenarnya BF goodrich ada yang buatan Thailand sama Amerika ya Oke terus jadi ini yang ini kebetulan yang Amerika punya jadi itu kisaran dulu tuh eh yang gua tahu ya di pasaran itu sekitar tiga setengah ya tiga setengah satu bagian satu bagian jadi lu kali lima dah ya kira-kira segitulah ya Oh itu perkiraannya bisa tergantung toko-toko di dekat kalian lah istilahnya ada harga berapa tapi kisarannya segitulah rata-rata tiga setengah ya terus apalagi Jok kaki-kaki nih udah udah pasti ganti nih kelihatan banget ya ini kaki-kaki pakai apa ini Jok ini gua tinggiin ini gua tinggiin satu inch lift kit pakai Tain Street Advance Z4 Oh oke pantesan udah kelihatan banget tapi dari kenyamanan lu lebih nyaman pakai standart apa ini Oh ini dong justru karena gua beli ini bukan sebenarnya buat-bukan buat tinggin karena kan gua nggak terlalu suka mobil tinggi sebenarnya ini sebenarnya kalau misalnya tinggal colok ini dari bagus banget karena padat kan cuman keras banget sih kalau menurut gua jadi lebih nyaman jauh-jauh banget Oh jauh lebih nyaman lebih nyaman jauh lebih nyaman yang standart malah keras ya keras banget ya Aduh-aduh tuh guys jadi kalau kalian mau modif Jimny kalian juga boleh pertimbangin tuh ya Tain nah itu boleh terus komandan Jojo ini dari samping apalagi nih gua sih ngeliatnya udah nggak ada apa-apa lagi nih nggak ada apa-apa nih kalau kaset matanya gua bukan pengguna Jimny bukan tapi lu bisa jelasin gua apalagi yang lu modif dari samping sini kalau yang kelihatan sih ada tiga bisa bisa tebak Hah ini nih ini apa nih kenapa pakai gini ini salah satu nih ini tuh key cover jadi sebenernya kan taulah yang kayak mobil zaman dulu Oh kurang bagus jadi gua tutupin ini merek XL namanya jadi Jepang juga simpel tapi funksional iya sebenernya gitu ini penutup aja biar manis aja gitu si komandan Jojo tuh emang dari dulu seperti itu ada perintilan kecil dipakai nama dia terus ya apa lagi apalagi dua lagi nih dua lagi ini 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 ah ini enggak standart matlab ini jenuhin pas Suzuki juga Oh depan belakang Oke ini bisa-bisa kalian pesen lagi dealer lah Oh bisa ya satu lagi beth ayo beth apalagi apalagi nggak kelihatan tuh nggak kelihatan ya Oh nih lama sana Iya betul sekali bukan berimpilan-berimpilan emang standartnya enggak dapet lampesan enggak ini dalamnya diganti standarnya warna oranye tuh kan pasti sama dia nggak mungkin nggak diganti standarnya warna oranye biar masuk gitu semuanya jadi gua ganti hitam putih aja jadi ini udah ya ini tempat punya mobil apa ini ini kanibalen mobil apa kok bisa bisa pasang plug-n-play nggak ada yang tahu cukup cuma gue doang deh yang pakai waduh apa mobil ini merek tye tapi ini sebenarnya punya karimun 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 yang kotak itu iya pelakian belakang gue nggak tahu ya karimun kotak atau estilo ya Oh cuman ini punya karimun lampunya dalamnya bohlamnya gue ganti Philips udah pasti dia kalau bohlam semua pasti ganti sama dia percaya ada mau ada Oke kita ke sisi belakang Oke para komponen-komponen semua kita udah di bagian belakang gimana nih Jok di belakang apa aja yang lo modif nih Jok yang lu lihat apa lampu lah udah kelihatan lampu-lampu-lampu nih ini banyak tebak-tebakannya komandan Jojo bentar-bentar tebak-tebakan bener-bener nyanak nih aku tahu yoke apa wing Oh iya bener wing-wing ganti-wing ganti lampu-lampu ganti-lampu ganti-lampu ganti kenapa kenapa tadi kan udah dari depan muncul kebelakang apalagi ya Jok apalagi ya lampu plat nomor dapat si putih enak nih ayo apalagi lampu plat nomor putih nggak ngak ini enggak enggak standar gue udah sebutin aja lah ya oke oke lu sebutin yang pertama ini penambahan penambahan spoiler ini Ken style selama mereka ken style Oh dari Jepang itu ya dari Jepang Oke Jepang terus tapi ini tapi ini gue beli itu ya dewat e-commerce e-commerce jadi ini enggak itu gue nggak tahu dari mana pokoknya bentuknya Ken style aja ini standar karena lebih jadi gue enggak ganti-ganti terus yang kelihatan lampu-lampu Mbro 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 bedanya apa juga mengenai LED tapi maksudnya bentukannya kalaunya kalau lampu nantar sinematiknya kalian bisa lihat ya kalau misalnya ntar nih lampu nyala lampu ngerem lampu sen terkalian bisa lihat lah Oke ya begitu terus eh Oh tadi gue lupa sebutin ini laknatnya semua udah ganti race kan Oh laknatnya race-nya tadi udah cuman bagian belakang kan ya nggak biasa lah kita pakai yang standar aja deh enggak terlalu kelihatan iya terlalu kelihatan laknat 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 itu yang buat kunci jadi nggak bisa diambil gitu loh teman dan kan kalau misalnya orang iseng diambil tapi gue mau nanya nih kan kalau Jimny-Jimny pada umumnya ini dia beli yang cover yang dari Suzuki itu ada juga ada sebenarnya bagus kan juga itu kan tapi kalau pakai velg ini kayaknya nggak cocok ya pakai gitu kan ya itu bisa dipakai velg standarnya ukuran 15 15 cuman ring standar yang kalau kalian tahu punya fitra eri ya ya tutup itu kan model lama model lamanya itu cuma buat ukuran 15 oke ukuran 16 nya itu biasanya sekarang itu pakai yang nutupnya kayak Geklas Tengah yang ditutup sama bahan-bahan ditutup semua jadi yang model kita itu udah enggak ada lagi jadi semua dah tutup tapi kan alirannya jadi enggak enggak matching lah ya kan benar-benar benar-benar jadi ya udah dan gue juga bahannya kan gede banget jadi nggak nutup juga nggak ada yang bisa ditutup oke oke gue suka ekspos gini sih Iya kan keren juga kan iyalah kecuali pakai band standar pasti gue tutupin ya ya bener-bener ya kan kalau pakai kalau kalau beli empat piece bener-bener ini enggak perlu di-expose dong Iya bener-bener sama gue beli ini tambahan ini kan tutup-tutup yang aslinya kan jadi biar rapi aja lah biar rapi ya biar gue juga suka banget kalau misalnya tadi kan gue sempet ngeliat dari belakang itu gini tuh kelihatan jelas gitu Iya karena yang lain-lain upgrade yang sekarang yang baru-baru itu kebanyakan udah dapet-dapet itu sih apa nameplate-nya gitu gitu kayak baru itu semua ntar bakal dapet Iya tapi ini yang stainless apa ini stainless sih tapi udah keren banget keren-keren gara-gara gridinya aja ini temen banget gua terus amat flep tadi kan aflap Oh iya apalagi nih dan udah ada satu lagi nih ada satu lagi piper enggak 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 kita kelihatan yang bener aja siapa tahu siapa tahu standart-standart juga disini bukan modifan itu namanya apalagi apalagi ya ada lagi enggak ada udah ya nyerah ya Emblem gue ganti ha Oh Jimny Sierra harusnya jenial grip gue alirannya kan JDM jadi ini kalau di Jepang itu JB 74 tuh Emblemnya dapetnya Jimny Sierra ini jadi ganti inilah biar Jepang-Jepangan gitu ya oke oke ampe kalau kecil aja diganti loh guys guys gila banget udah sih itu aja kayaknya bagian belakang ya Oke kita masuk ke interior interior ya yuk Oke komandan-komandan semua kita sekarang akan bahas interiornya nih kita akan tanya sama Jojo kita usik klik lagi si Jojo kita tanyain apa yang udah dia ganti Oke komandan mohon dieksekusi Jok pertama kali Oke ini aksesoris tambahan lu mah orangnya detail-detail ya tapi gue kecil-kecil tapi oke lah oke oke maksudnya bukan oke lah bermanfaat buat kita juga ini kayaknya semua di jb-74 pakai ini ini guniswan dashboard tray ini udah wajib-wajib tapi dari Suzuki jenuh enggak bukan enggak bukan ini merek Jepang guniswan ini kalau fungsi gini dahan Oh iya biar liat map gitu dah ya tapi benar wajib lah ya benar wajib buat taruh barang-barang apa ini pedal ganti ntar kalau nggak kelihatan ntar-ntar diambil ya nah ini nah ini kok kayaknya beda nih Jok sama Jimny standard yuk kayaknya Oh iya ini gue ganti setirnya ini gue ganti yang enggak diganti linker setirnya yang diganti tapi ini semua sangat semua standar jadi yang ini doang linker linker setirnya enggak ganti ini merek real bisa 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 ini linker setelnya dicobot linker setel ya wah percaya copot jadi airbag tetap sama di gue ngincar gue beli ini gara-gara nyamain-namain sih panel-panel ini sama panel itu gua temen banget juga lihat panel ini kayak piano black jadi kayak mewah bener iya sebenernya kan aslinya kan yang piano black cuma ini doang satu biji udah lagi semua ini ya ini gue pakai dinafint audio dinafint berarti udah sama beli udah sama dudukannya ini diganti semua dudukannya ini dudukannya udah black piano Oh ininya lu ganti juga ganti Oh ganti terus panel-panel black gloss itu pianonya itu merek samurai semua jadi ini 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 semuanya pintu pintu udah 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 itu samurai terus ini tadi ngusebut ini karmet karmet ini karmet ini folder nih buat inilah nih begini tuh 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 bisa up bisa aja segitu loh keren juga ya Iya terus kemenan gue the best kalau buat bahala barang-barang perintil atau emang sama ini nih ini karmet juga karmet juga buset ini uuuh tre ini kan asli kan bolong kan bolong nih kagak ada nih buat taruh koin-koinan lah ya buat taruh minum koin apalah kunci ya kan kan kunci lu tuh kan waduh bener-bener dan enak nih ini nggak bisa ya kunci itu standar TK ya nggak bisa dipegang tuh ya enggak asli jelek gue ingetin mobil gua pertama kali Suzuki crossover tuh modelnya begini dan sebenarnya kalau di luar itu udah kilas cuman masuk Indonesia disunat-sunat layak biasa ya pemenannya secara global memang dapet ini semua Oh itu disunat lagi masuk sini jadi ini gua pakai cover ya biar bagus terus ajalah warna hijau gitu coverin lagi kan cover terus sama ini nih cover juga ini Suzuki Genuine parts warnanya sama sama ini Oke titanium titanium apa namanya titanium brown tapi sebenarnya gue jujur lebih demen kalau itu warna piano black juga sih jokanya Iya sebenarnya gue salah beli jadi gue beli ini dulu baru beli ini ya udah lah ya karena kan awal-awal kan yang lu beli yang lu lihat dari dealer kan dealer waduh Suzuki Genuine part ada apa aja nih udah beli 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 ya udah lah masih oke lah sebenarnya ada juga yang hitam oke oke siap-siap terus ini sama ini nih ini ini satu-satu gelondongan nih ganti juga ganti ini sebenarnya nggak ada in nggak ada intermittent tapi gue ganti ada intermittent tapi bisa langsung enak deh bisa jadi di sini tuh ada dua dua tipe ya jadi ada orang yang belinya ini copot itu bisa intermittent wiper depan sama belakang tapi buat Jimny itu enggak ada intermittent belakang jadi makanya rata-rata orang itu bisa kalau gua nggak salah itu dia pakai spare partnya Suzuki Swift sport jadi oke ada intermittent belakang tapi nggak berfungsi dan nah gua gua nggak mau yang ngapain gua pasang tapi nggak berfungsi jadi gua pesan yang bener-bener itu spare part jb-74 yang di Jepang oke yang intermittent cuma bagian depan doang Oh ini diganti nih ini kalau aslinya kagak ada pusat itu ini ini tapi berarti fungsinya tuh buat yang itu yang kalau misalnya lu wiper pertama kali itu ngukur ya bukan ngukur sih kayak berapa kecepatannya Iya jadi dulu sebelumnya belum ada belum ada standarnya kagak ada jadi kalau misalnya mau kencangin gitu ya cuma yang kayak mobil normal 123 ini kalau lu ini nomor satunya ada banyak ada timingnya gitu ya simpel-simpel detail-detail tuh tapi emang begitu komandan Jojo selalu 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 apalagi ya terus sama ini paling tambahan review mirrornya karmet juga karmet karena mereka karmet ampun dah komandan Jojo udah sih itu aja ya itu aja belakang nggak ada belakang yang itu ya pintu-belakang itu ya pintu belakang plastiknya nah itu dia disitunya itu apa real divoger punya tali tuh gue coba cover lagi gitu biar rapi aja ya Suzuki Gen4 juga enggak 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 itu itu Jepang Oh Jepang Oke sama ini paling tutup-tutupan kayak gini nih Oh Tuhan buset tuh tutup-tutupan kayak gini sama ini nih itu copot tuh asli begini Astaga beginian aja di di printilin loh sama dia lu luar biasa luar biasa guys biar nutup tuh biar rapi aja gitu nggak penting sih sebetulnya penggunaan Jojo aja yang dilawan lah udah deh itu doang sih ya interior oke oke udah nih habis ini kita coba test drive mobilnya ya boleh sambil kita lihatlah gue pengen gue penasaran sih apa mesin 1500cc yang ini gue kan udah stek tuh gue pengen tahu rasanya gimana sekenceng apa gitu ya boleh pemandangan Chris yang bawa boleh mantap boleh dipinjemin boleh apa yang enggak boleh mobil asuransi kan asuransi alhamdulillah asuransi Oh satu lagi untung lupa loh apalagi baru mau kelar nih kalau kalian lihat nih ini buat taruh barang tuh biar nggak jatuh dah Astaga ginian aja biasanya biasanya tuh bolong langsung bolong kan langsung bolong tuh aku ganti nih juga biar mantep lah biar ada biar ada itunya tuh apa sih kompartemen ya ngomongnya ya gitu tambah-tambahan begitulah udah oke oke mantap yuk Halo kemanen-kemanen semua sekarang gua ada di dalam Jimnynya Jojo nih gua akan coba jelasin ke kalian gimana sih impresi berkendara Jimny jujur sih eh kasih bel dulu maaf dah Jojo jujur yo ini gua baru pertama kali nih bawa Jimny nih Jo serius serius ini kok ini kok gasnya enteng banget ya Jo ini gara-gara dasteknya dastek ya emang standarnya enggak kayak lebih kecil ya ini maksud gue sih senangnya bawa nih mobilnya maksudnya apa ya Jo ya dia kan mau bodinya kecil ya Jo ya body kecil kayak compact tapi tinggi gitu loh Jo jadi kayak menurut ya kayak kayak maksudnya apa ya lu lu sebenarnya pakai mobil ini untuk deli sih kayak menurut gua sih cukupnya oke cukup nyaman sih menurut gua cukup nyaman bener Cuman kalau yang punya Jimny kayaknya rasanya kalau buat Delhi kayaknya sayangnya Jo iya biasanya kalau orang bilang ini cocok nih buat Delhi tapi kalau tiket-tiket lu punya sayang ya kan sayang sama kilometer iya ini soalnya mobilnya tuh unik cakep gitu kayaknya lihat emang iya punya dua kalau orang punya dua Beda dah Mari Pak ya Pak Jo jadi sebenarnya lu tuh waktu waktu dulu tuh lu pilih mobil ini tuh apa sih Jo enggak ada reason yang spesifik sih tapi waktu itu kan yang sebenarnya suka ini bokap gua jadi dia yang dia yang suka dia yang yang inden sendiri atau udah nyampe rumah nyampe rumah iya gua pun kaget kan waktu beli emang beli warna apa itu lah kemudian terlihat aja wah gua bilang hitam soalnya kenapa buka-buka gua tanya kenapa pilih mana hitam maksudnya soalnya dia bilang lebih itulah lebih gampang masuklah maksudnya modifikasi apapun juga lebih masukkan lebih gampang lah itu mobil kayak warna hitam putih silvernya iya sebenarnya kalau main lucu-lucu sih yang ikonnya sih warna jungle green day hijau atau ivory sih kalau gue jujur pribadi demennya kuning stabilo tuh Jo oh yang stabilo bener-bener iya itu juga itu kan malah hero color nya jadi ini sih Jojo ini kan tadi kita udah jelasin dia ada ganti kena output 3d ya ini suaranya sih oke banget aja ya dari dalam kabin maksudnya enggak terlalu sampai ngau nggak sampai nggak sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gitu gua sebenarnya agak-agak menyesal sih gua ganti header dan frontpipe itu kalau cuma greedy doang only pasti lebih nggak berisik Oh mungkin karena header itu ya Jojo ya lebih jauh-jauh-jauh banget jadi bisa jadi pertimbangan juga nih buat para komandan-komandan semua kalau misalnya punya Jimny mau ganti kenal pot kalian juga boleh pertimbangin dari headers headernya ya Jojo ya soalnya kalau misalnya header itu emang suaranya lebih bagus cuman lebih suaranya lebih masuk tergantung dia pengen apa tujuannya gua sebenarnya gue beli kenal pot ini biar pemanis yang di bagian belakang yang bilang bagus itu Oh cuman karena waktu itu tujuan gue kan Oh gue mau daftak tanggung lah kenapa nggak di full-in aja gitu jadi ya udah gua gua full-in eh ternyata gue nyesalnya tuh gua lupa kalau ini bakal jadi lebih berisik itu kalau dari segi spare part yuk untuk Jimny ini tuh ribet ngasih Jo itu sejauh ini sih sejujurnya gua belum belum ada rusak apa ya jadi belum tahu gitu maksudnya gampang atau rusak tapi setau gua sih harusnya sih banyak karena dia kalau mesin dia sharing kan sama Suzuki Carry R3 gitu ya R3 itu kan kodenya sama K15B Oh gampang kalau untuk spare part bagian selain mesin mungkin ya atau ya agak lebih susah karena akan inden-inden gitu soalnya kan maksudnya kita pun juga tahu ya maksudnya Jimny ini kan di sini kan juga stoknya kan terbatas aja ya bener Oke jadi gimana tadi tuh rasanya Oke jadi kalau menurut gua sih mobil ini rasanya sih nyetirnya ya menurut gue sih apa ya Oke loh Jo maksudnya untuk mobil yang Jepang nih kan mobil Jepang ini enak yuk bawahnya kalau bantingan bantingannya tuh apa ya gua kayak merasa mungkin karena lu udah ganti di suspensi ya Jo ya Iya ini tuh kayak tuh tuh kayak apa ya pas belok kayak belakangnya kayak di lebaru ke belok gitu loh Jo limbung parah ya limbung kayak tapi untuk kenyamanannya empuknya sih ini oke banget kayak lu pakai daily cuman emang ini kali ya Jo yang harus dikorbanin ya kalau mau empuk ya kalau mau empuk emang gitu sih sebenarnya karena awalnya yang keras banget ganti ini jadi empuk banget sebenarnya bisa disetting sih cuma gua memang sengaja settingannya begini karena kan bukan buat ngebut juga nih mobil dan kalau misalnya tim posidur juga jadi nggak lebih keras lagi tuh lebih enak cuman ya gitu kok limbung banget lu berasa kan Iya ini kalau misalnya ada kalau kayak ada jalanan yang enggak bergelombang tuh dia kayak kayak gimana ya Jo aduh ngayun 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 kalau orang belum biasa enak cuman gua jujur kayak gua sebenarnya gue pengen cobain juga kalau misalkan ada tikungan gue kayak rada ngebut dikit tapi gue takut coba ini lu belok lu belok sambil lu gas pasti berasa kok langsung berasa kok tapi nggak bakal anak-anak tuh tuh ini kayak gini aja udah berasa banget Jo tuh tuh kayak ada jalanan tuh oh iya tuh tuh ini gua nggak ini ini gua nggak rekaya saya bukan bukan gua gini-gini sendiri cuman memang memang gitu sepertinya sebu goyangnya memang segitu cuman tergantung settingan lah ini kan settingan gua orang yang lain pakai tim pun mikit juga belum bentuk segoyang ini kan sebenarnya ini saya atur itu sih sebenarnya cuman sebenarnya gua gua juga maksudnya menurut gua nih waktu megang setirnya Jo ini posisinya sih enak Jo cuman gua sangat menyayangkan banget coba kalau di ada armrest ya Jo ya sebenarnya itu ada tol tambahan di sini jadi nempel di luar biasa ya armrest cuman katanya sih goyang-goyang jadi gua nggak jadi beli terus mau tambahin kayak kita airi iya yang di samping ini ya sayang ya bantunya gitu maksudnya sayang-sayang aja gitu kan jadi kalau misalnya ada duit lebih gua better gua ganti jok sih jok baru-baru digituin ya apa ya kan ada kan ada tuh yang recaro khusus jadi dia memang khusus ada armrest nya memang rencana begitu kalau tapi itu kan mahal banget jadi ya untuk sementara waktu gua se-se-se-se-se modif gua banyak cuman harus bisa di standarin lagi gitu gua kagak mau gua kagak mau tuh tuh policy tidur sih empuk ya empuk kan cuman ya gitu kalau misalnya nah tadi yang soal itu sayang lah gua masih pengen kalau misalnya dibalikin standar semua bisa oh ya gua nggak mau terlalu ekstrim juga lah gua tahu sih lu kan dari dulu kan modifnya kan nggak yang merusak mobil Jo ya kan lu mau yang semuanya itu plug and play nggak menyusahkan ya kan bener gitu jadi dan tip originalitasnya lah soalnya ini mobil kan juga susah toh dan gua tahu ini bakal jadi future klasik nah setuju-setuju itu gua setuju banget item lah jadi orang yang kondisinya modif gini pasti ntar banyak karena gym nih lihat deh jarang banget gym ini standar kan kalau misalnya ntar suatu saat gua bukannya gua bukannya mau jual cuman suatu saat kan kita nggak tahu toh iya kalau misalnya ini gua harus lepas kalau orang lebih orang suka dalam kondisi standar sih dan kalau misalnya dapet perintilan-perintilan kayak gini kayak gua ya ada barang standarnya dan bisa di standarin gitu jadi nggak mau yang merusak kayak kayak gini nih oh maaf udah ini udah nggak bisa standarin kan kayak gitu kan kayak bolongnya sayang iya sayang banget ya gitu sih tadi gua awalnya gua malah mau jok kulitin kan aku mikir lagi aduh sayang juga ini lucu gitu loh itunya fabricnya juga tapi sebenarnya jujur ya jok itu lebih nyaman tuh duduknya kalau bahannya kayak gini Jo lebih 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 nggak licin kalau jok kulit kan dia licin ya bener-bener ini kan rencana kan pengen ganti warna gitu kalau aku akan bayar tuh yang dikulitin gitu namun ya itu lah itu aja sih terus tadi tarikannya enak juga ya enak-enak gila mungkin karena lu udah dustek kali ya iya cuman sebenarnya itu ganti ban besar itu kalau misalnya nggak dustek jadi lebih lemot dustek ya jadi balikin standarnya lagi lah istilahnya jadi lihat tenaganya begitu cukup lah buat harian bukan gua dustek bukan buat dikebut-kebutin gimana iya tujuan lu dustek kan juga cuman buat kayak support kenyamanan nyetirkan jadi setidaknya soalnya ini mobil kalau nggak diinjekkan sulit deh kagak jalan enak-enak dalam-dalam dikit gitu jadi ya komanan-komanan semua ini gua demen banget jujur sama interiornya Jimny ini kayak udah ngebosenin gitu dia kayak mempertahankan Jimny di jaman dulu tapi kayak ada modernnya juga disini gitu jadi ya kan kayak ini kayak pencetan tombol kayak apa power window-nya begini kayak apa ya semuanya tuh iya oke lah mobil iya bener memang ada keunikan tersendiri mobil oke komanan-komanan semua jadi gua akan nanyain Jojo dulu nih Jo jadi lu sebenernya abis ini kan mobil udah totalitas banget aja belum lah udahlah dari segala aspek mah udah udah ada belum perfect lah iya tapi ya udah lah udah udah cukup banyak jadi next projectnya apa nih perintil-perintilan sih paling kalau dapat rezeki lebih ya gua mau konsisten sih konsisten oke terus apa ada apa lagi lampu eh lampu lampu lagi itu pion gue belum ganti yang ada saya nih ntar gue mau ganti juga jadi coba dikasih ke pemanan-pemanan semua saran dari lu kalau misalnya pengen punya Jimny itu apa-apa gitu ya yang pertama punya Jimny dulu kalau udah punya Jimny nya searching searching lah banyak kok di luar sana yang alirannya ada yang kayak gua ada yang offroad banget ada yang simple ada yang retro banyaklah kalian bisa cek kok di internet sekarang kan jaman teknologi semua ada pada gampang lah ya bisa buat cari kalau udah matangin konsepnya baru deh jadi enggak enggak keluar duit dua kali juga gitu itu sih itu aja oke oke kalau gitu gua bikin pamit ya gua Christyanto ini juga jangan lupa like comment subscribe kolom komentar di bawah kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami minta maaf ya kalau ada salah kata kalau misalnya pertanyaan boleh juga komentar di bawah ya kalau misalnya gua lagi sempet lihat ya gue bales lah ya itu aja sih terus jangan lupa juga follow Instagram 366gr nih mobil ini mobil ini sama YouTube channel juga drive lounge ada di ternyata seperti bawah terserah editornya mau taruh mana ya pokoknya begitu Instagramnya John Russell juga enggak usah enggak usah tapi udah disebut ya nggak apa-apa juga sih ya udahlah itu aja sih tetetet bentar dulu happy birthday komandan Jojo happy birthday Jojo kan kemarin komandan teman gue ulang tahun jadi meskipun kita cuma telat sehari tapi kan tetep harus kasih lebih berbeda ya tuh dong Raja tahu aja gue suka ini dari mana riso-nya dari larisol riso udah paling enak deh pokoknya bisa kemana nih Jok bisa custom ini kayak begini kan dia bisa bikin bentuk kue aja Jojo tersebut arisan arisan lu mau kasih kue ulang tahun ke pacar lu pesta semua nyokap lu semua tinggal kasih deh Oke ini lu bawa pulang lu makan sama bini lu lu mau kasih emak lu juga terserah lu dejo ya banget tahu aja gue suka riso-nya siap mantap thank you thank you selesai ya oke bye 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 see ya